Intro Sejarah Ken Haram Antara fiksi dan sejarah Setiap orang yang pernah mempelajari sejarah Nusantara pasti mengenal tokoh Ken Angrok Atau yang kadang juga diucapkan sebagai Ken Arok Tokoh ini sangat kontroversial kemunculannya maupun sepak terjangnya Ken Arok merupakan magnet tersendiri Bukan hanya bagi ahli sejarah dan arkeolog Tetapi juga hampir setiap orang yang pernah mendengar namanya Namun tidak semua orang setuju dan meyakini bahwa Ken Arok adalah tokoh sejarah yang nyata Menurut sebuah catatan dalam Pandu Pusaka Salah satu ahli sejarah dan arkeolog Sisi Bird mengatakan bahwa Ken Arok bukan tokoh sejarah dan para raton Adalah sebuah teks yang supranatural dan ahistoris Sesungguhnya para sejarawan dan arkeolog hingga sekarang masih diliputi keraguan mengenai siapa sejatinya tokoh yang berjuluk Ken Arok Sebutan Ken Arok hingga saat ini hanya bisa dijumpai dalam naskah para raton dan Kidung Harsha Wijaya Belum ada sumber tertulis lain ataupun prasasti yang memuat nama Ken Arok Bahkan prasasti mula melurung yang dianggap sebagai pencerah kegelapan zaman Ken Arok Juga tidak memuat nama Ken Arok Dalam prasasti itu disebutkan bahwa pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa Yang disebut sebagai kaki atau kakek dari Sri Nararya Seminingrat Kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama juga tidak menuliskan banyak tentang tokoh yang satu ini Ken Arok Tertulis di dalamnya bahwa pendiri kerajaan Singasari adalah Sang Hyang Girinata Putra Yang kemudian bergelar Sri Ranggah Rajasa Setelah berhasil menaklukkan Sri Kertagaya dari kerajaan kediri Melihat ulasan tersebut timbulah pertanyaan Apa sebenarnya yang menyebabkan julukan Ken Arok lebih terkenal dibanding dengan Batara Siwa Sang Hyang Girinata Putra Bahkan Sri Ranggah Rajasa Yang merupakan gelar resmi Cikal Bakal Singasari Sedangkan proses pola berpikir yang menyamakan Batara Siwa dalam mula melurung Sri Ranggah Rajasa dalam Negara Kertagama dengan Ken Arok dalam Pararaton Masih sebatas konsumsi para sarjana terkait saja Masyarakat awam tidak pernah tahu bahwa Ken Arok masih menyimpan peribu misteri Bahkan nama Ken Arok serta atribut Ken masih menjadi perdebatan hingga saat ini mengenai arti dan penggunaannya Dalam kamus Jawa kuno dan Sansekerta tidak ditemukan entri kata Angrok Demikian juga atribut Ken Sebagian sejarawan menyimpulkan bahwa atribut Ken berarti kain dan digunakan untuk para pembesar yang berkain Bila benar demikian mengapa atribut Ken hanya dikenal dalam naskah para raton Dan terbatas pada Ken Arok serta beberapa orang yang berhubungan dengannya Kisah hidup dan misteri-misteri yang melingkupi tokoh Ken Arok memang sangat menarik untuk diperbincangkan Tidak sedikit karya sastra baik berupa puisi, prosa, bahkan tulisan populer terinspirasi olehnya Mulai dari Sang Maestro Pramudia Anantatur dengan Arok Dedesnya Hingga yang terbaru langit Kresnaharyadi LKH melalui serial Candi Murcanya Kesemuanya terinspirasi dan berusaha mengisi ruang-ruang gelap dalam kisah hidup Ken Arok dengan imajinasi mereka masing-masing Apapun pendapat orang tentang ketokohan Ken Arok dan di tengah kontroversial yang terjadi dalam kisah hidupnya Nama Ken Arok beserta misterinya merupakan topik yang layak untuk dikaji terus secara lebih mendalam Guna memperkaya sejarah dan budaya nusantara Demikianlah kisah mengenai Ken Arok yang berada di antara fiksi dan sejarah Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat untuk kita semua untuk terus mengkaji dan menggali sejarah Sebagai kekayaan budaya nusantara Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk terus berlangganan video-video secara menarik lainnya di channel ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe